Intro Suatu hari di musim gugur, daun momiji berjatuhan, menandakan mulainya semester baru pelajar di Jepang. Di antara ribuan daun-daun yang gugur, satu di antara mereka pergi meninggalkan tempatnya dari fakultas teknik. Kisah ini menceritakan perjalanan selembar daun momiji di Hiroshima University. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah salah satu perpustakaan terbesar di Jepang. Pukul 12, daun itu mulai mencium aroma-aroma makanan yang berada di kampus. Dari kantin, dan juga truk makanan. Ditangga menunjuk fakultas Integrated Arts and Sciences, daun itu terjatuh. Taukah kamu, Hiroshima University itu terletak di daerah pegunungan. Jadi, para pelajar bisa berinteraksi dengan alam setiap hari. Dengan luas 249 hektare, kampus ini mempunyai 12 undergraduate school dan 4 graduate school. Lalu, daun itu pun melanjutkan perjalanannya. Selain kamar pas, ada juga ruangan spesial seperti ruangan ibadah untuk para muslim. Di samping belajar bahasa, budaya, dan sains, daun itu bisa menikmati event-event yang menarik sepanjang tahun seperti IDEC Open Day. Daun itu mendapatkan satu fakta menarik tentang Hiroshima University, yaitu terdapat lebih dari 1.600 mahasiswa asing dari 72 negara. Support terhadap mahasiswa asing pun juga tersedia seperti kaunseling dalam bahasa Inggris. Dan sekarang, daun itu kembali lagi ke tangan pelajar sebelumnya. Tempat selanjutnya adalah Mirai Kriye. Gedung terbaru ini didesain untuk mempromosikan kerjasama regional dan internasional. Di sini, Hiroshima University berkolaborasi dengan Town & Gown Office Kota Higashi, Hiroshima, dan juga Arizona State University, Amerika. Open workspace, cafe, dan apartemen adalah berbagai fasilitas yang disediakan di gedung ini. Di lantai dua gedung ini, terdapat outdoor balcony di mana mahasiswa bisa belajar sambil menikmati pemandangan. Mungkin banyak yang mengira kalau kuliah di Jepang itu mahal. Well, belum tentu. Di Hiroshima University, banyak peluang mendapatkan mahasiswa dan pembebasan biaya kuliah. Di samping itu pun, kita bisa kerja part-time seperti di restoran, convenience store, atau mengajar bahasa Inggris. Dari pengalaman-pengalaman ini, kita bisa belajar menjadi lebih mandiri. Selama perjalanan hari ini, Dawn itu mendengar suatu keluhan dari mahasiswa muslim tentang makanan halal. Untungnya, Hiroshima University mempunyai beberapa tempat yang menyediakan makanan-makanan halal. Hi, boleh saya duduk di sini? Ya, sure. Thank you. The weather is very nice, right? I know, right? And the leaves are already turning red. By the way, I found this one pretty momiji leaf. Hold on. That looks like mine. I took it this morning, so it's with you all this time. I was wondering, where did I lose it? I was wondering, where did I lose it?